Intro Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Acep Adang Ruhiat kini berlayar dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat Dirinya didampingi Gita Liswi Natarina atau yang lebih populer dipanggil Gita KDI Awalnya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Cipasung Tasik Malaya itu digadang-gadang maju mendampingi Ade Sugiyanto untuk menjadi bakal calon wakil Bupati Tasik Malaya Beruntungnya, di tengah negosiasi, Acep ditugasi DPW untuk menjadi bakal calon wakil Gubernur Jawa Barat Komunikasi politik PKB pun sempat terjadi dengan PDI Perjuangan yang berencana mengusung Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat sebagai paket pasangan di Pilgub Jabar Namun di pertengahan jalan, PDIP memilih berjalan sendiri dan mengusung kadernya yakni Bupati Pangandaran, J.D. Wiryadinata, dan Ronald Surab Raja Alhasil, PKB yang tak punya kawan untuk berkoalisi mengusung Acep Adang Ruhiat dan Gita KDI Pilgub Jabar pun menjadi empat poros, yakni Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus yang mengusung Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan Koalisi gemuk itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, Partai Hanura, Partai Umat, Partai Garuda, dan PKN Poros kedua yakni gabungan PKS, Nasdem, dan PPP yang mengusung Ahmad Syeku dan Ilham Habibi Poros ketiga, PDI Perjuangan yang mengusung J.D. Wiryadinata dan Ronald Surab Raja Poros PKB yang mengusung Acep Adang Ruhiat dan Gita Dewi Natarina Acep Adang Ruhiat seperti mendapat keuntungan yang semula hanya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati di Tasik Malaya kini berlayar menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat walaupun tidak mudah bagi dirinya untuk memenangi Pilgub Jabar mengingat butuh usaha keras untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas keempat pasangan calon telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat selanjutnya tinggal menunggu hasil penempatan calon dalam beberapa waktu ke depan Tim Liputan Kapol TV mengabarkan Pemilihan Umum Jawa Barat Terima kasih telah menonton!